Jalur laut dan darat di Provinsi Lampung menjadi primadona bagi sindikat narkoba untuk menjalankan bisnis haramnya. Belum lama ini, kepolisian daerah Lampung berhasil mengamankan 60 kg di wilayah perairan Lampung Timur. Selain mengamankan sabu yang terbagi dalam 60 paket tersimpan di dalam karung, polisi juga menangkap tersangka rahmatullah warga Serang, Banten. Tersangka mengaku disuruh orang tidak dikenal untuk membawa sabu dari Lampung Timur menggunakan perahu menuju Banten dengan upah 15 juta rupiah. Sementara itu, di lain waktu, petugas juga mengamankan 295 kg ganja. Daun asal Aceh itu diamankan dari sebuah mobil pribadi di Pelabuhan Makohoni, Lampung Selatan. Lima tersangka berhasil ditangkap yaitu Andri Kurniawan, M. Nabil, Rahmat Fadil, Nabila Abdul Nasir, dan Berti Irawan, warga Aceh dan Sumatera Utara. Kapolda Lampung Irjenpol Purwadi Arianto mengungkapkan barang haram itu dari Aceh dan akan dibawa ke Pulau Jawa. Kita sekitar 2 karung, 2 karung goni, di dalamnya berisi masing-masing 30 paket sabu, sabu kristal. Kita berhasil menahan orang, satu orang, dan kita akan tembakan terus. Kenapa kita jelaskan belakang? Karena kita sebenarnya mencoba untuk mencari laku selanjutnya. Waktu itu waktu dapat, laku-laku sudah banyak tahu, tapi kasih kita waktu untuk mencari. Namun sayang, bandar narkoba kelas kakap belum mampu ditangkap oleh kepolisian daerah Lampung. Leo Dampiari melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.